Bupati Hendisiswanto bersama rombongan mengawali rangkaian Jibersodako di Kecamatan Kaliwates dengan meninjau rumah lansia penerima bantuan atas nama Misnati di lingkungan Karamluho, Kelurahan Mangli, Rabu Siang. Misnati merupakan penerima bantuan berbasis masyarakat yang bersumber baik secara swadaya warga sekitar maupun pemerintah daerah berupa material untuk renovasi karena kediamannya dinilai sudah tidak layak huni. Pada kesempatan kali ini, Bupati juga meninjau rumah milik Haminto di lingkungan Wonosari, Kelurahan Mangli, selaku penerima bantuan lainnya. Tak hanya bantuan material untuk renovasi, orang nomor satu di Jember itu juga membagikan secara simbolis bantuan dari pemerintah daerah yakni kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Kita macam-macam ya di Bersodako ini bermacam-macam bisa dibagikan dari dinas sosial, juga dari dinas kesehatan, juga dari dinas pendidikan, itu semua sama-sama berbagi, ada bantuan untuk difabel, dibantu untuk difabel, tempatu dari cipta karya untuk perbaikan rumah-rumah, perbaikan rumah-rumah lansia, juga sembako dari Dinsos, juga untuk ibu hamil, ibu hamil maupun kurang perlu asupan gizi untuk anak-anak yang stunting, itu juga kita berikan bantuan di Jember Stadokeng. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan memberi manfaat bagi penerima agar lebih termotivasi serta produktif menjemput hari tua. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Jember. Terima kasih telah menonton